selamat menikmati pertama disini aku akan potong-potong terongnya terlebih dahulu untuk ukurannya sesuai selera aja ya lakukan hal yang sama sampai selesai kemudian untuk tempenya disini aku menggunakan satu papan tempe ukuran kecil yang dibungkus daun pisang seperti ini nah ini aku akan potong-potong untuk ukurannya sesuaikan dengan selera kalian ya disini aku sudah panaskan sedikit minyak kemudian goreng terong yang sudah dipotong-potong tadi nah setelah agak coklat seperti ini balik terongnya ini terongnya sudah mateng kemudian aku akan angkat dan sisihkan setelah itu goreng tempe yang sudah dipotong-potong tadi nah setelah kuning ke coklatan seperti ini angkat kemudian sisihkan nah untuk bumbu halusnya sebelum dihaluskan aku potong-potong terlebih dahulu seperti ini ini bertujuan agar bumbunya saat di blender akan cepat halus untuk bawang merahnya disini aku menggunakan 8 siung bawang merah untuk resep lengkapnya seperti biasa aku sudah catat di box deskripsi ya silahkan kalian cek potong-potong semua bumbunya sampai selesai ya setelah itu masukkan bumbu yang sudah dipotong-potong tadi ke dalam blender kemudian tambahkan setengah bungkus terasi bagi kalian yang tidak suka terasi bisa di skip tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk setelah itu beri sedikit air kemudian blender sampai bumbunya benar-benar halus ya nah disini aku sudah panaskan minyak kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi kemudian aduk-aduk tambahkan 1 batang serai yang sudah digeprek tumis sampai bumbunya mateng kemudian tambahkan 500 ml air aduk-aduk sampai bumbunya rata nah setelah mendidih masukkan tempe dan juga terong yang sudah digoreng tadi kemudian aduk secara perlahan masak sampai mendidih dan bumbunya meresap setelah itu masukkan 1 bungkus masako yang rasa ayam secukupnya garam kemudian ajinamoto ini opsional ya 5 sendok teh lada bubuk 1.4 sendok teh kunyit bubuk dan sejumput gula aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata aduknya pelan-pelan saja ya agar terongnya tidak hancur setelah bumbunya larut kemudian tes rasa setelah itu tambahkan 1 bungkus santan instan disini aku menggunakan santan kara yang ukuran 60 ml masak menggunakan api kecil sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk agar santannya tidak pecah nah ini sudah mendidih matikan kompor dan siap disajikan nah ini dia tempe terong kuah santannya terima kasih sudah menonton video ini ya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-temanmu juga ya dan sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh